Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya di channel Info Game ID Ya, sekarang ini saya akan merekomendasikan 8 game Android Local Multifier terbaik 2021 Dan bagi kalian yang belum menklik subscribe dan like dulu agar terus mendapat update untuk informasi mengenai game-game terbaik di channel ini Berikut 8 game Android Local Multifier terbaik 2021 Roshi Rood Merupakan sebuah permainan video arcade yang dirilis pada 20 November 2014 Permainan tersebut dikembangkan dan dipublikasikan oleh Hipster Well Dengan nama dan konsep permainan itu berdasarkan pada lelucon lama Kenapa ayam menyeberang jalan? Game menyeberang jalan yang menghibur anda dapat memainkannya pada halaman ini di Peramban secara gratis Game ini dibuat untuk HTML5 untuk berfungsi tanpa masalah di Peramban terbaru Game ini berukuran 78MB dengan 100 juta pengguna di Vive Core Game ini berikutnya Spage Team Spage Team merupakan permainan video multiplayer, kooperatif, lokal gratis untuk dimainkan yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Henry Smith Dari Studio Sleeping Base Game, Canada untuk sistem operasi iOS dan Android Akan diberi panel kontrol acak dengan tombol saklar, penggeser, dan tombol putar Kamu harus mengikuti intruksi yang tepat terhadap waktu Namun, intruksi sedang dikirim ke rekan timmu jadi kamu harus berkoordinasi sebelum waktu habis Selain itu, kepalanya juga hancur dan kamu mencoba berlari lebih cepat dari bintang yang ledak Game ini berukuran 47MB dengan 100 juta pengguna di Vive Core Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub Multi Flyers Sub Multi Flyers yang memungkinkan kamu bersaing dengan pemain lainnya dari seluruh dunia secara bersamaan. Selama balapan, kamu dapat menyelip, melompati pesaing, mencoba mendorong pesaing, menggunakan turbo, dan banyak lagi. Kamu juga dapat membeli kendaraan baru atau meningkatkan mobil yang sudah ada di garasi. Di antara setiap balapan, tingkatan akselerasi, kecepatan maksimum, atau berat kendaraan. Kamu juga dapat memilih salah satu dari berbagai set untuk tiap-tiap mobil. Game ini berukuran 101MB dengan 1 juta pengguna di Play Store. Bomb Squad Bomb Squad merupakan sebuah game multi pemain yang true dengan misi untuk mengalahkan lawan menggunakan bomb, tinju, dan akar cerdik dalam sejumlah balapan yang menyebarkan. Perkelahian sengit atau game klasik yang mengharuskan kamu untuk keluar hidup-hidup. Ada tiga mode permainan untuk total delapan pemain yang berbeda. Kerja sama tim atau free for all, ketiganya memiliki game ini serupa tetapi dengan cara menang yang berbeda. Dukungan controller sederhana dan controller luas membuatnya mudah untuk 8 orang beraksi. Game ini berukuran 56MB dengan 10 juta pengguna di Play Store. Game ini berukuran 57MB dengan 10 juta pengguna di Play Store. Ketempuran pesawat kecil, tingkatkan pesawatmu dan terbang untuk bertarung dengan lawan di berbagai peta. Kemampuan bermain game untuk dua pemain dengan lokal multi pemain melalui Bluetooth dimungkinkan untuk memompak karakteristik semua pesawat. Banyak level warna-warni yang masing-masing akan memberi pengalaman bermain baru. Kemampuan untuk bermain di smartphone dan tablet dengan resolusi atau rasio aspek apapun. Bertarung di pesawat dalam permainan Bluetooth ini. Game ini berukuran 27MB dengan 500.000 pengguna di Play Store. game ini berukuran reporters dan kluban terutama dari kita. Game ini berukuran operas кон travaille pada ayamnya kecil, dan kartu pertenbreeh mengambil semua penampuan di chesti. Game ini berukuran pekerjaan di plat War Dino, dan sudah adanya, game ini beruburu darna. Overkill 3 merupakan serial game mobile, lepas dari dua seri sebelumnya yang mengusang genre on rail shooter. Kali ini developer Cranball bereksperimen dengan tampilan barunya untuk menyegarkan kesan overkill yang memang kalah bersaing dibandingkan game action lainnya. Aksi tembak-menembak di sini tidak membosankan. Overkill 3 menyediakan musuh yang lumayan kreatif. Meski dari segi AI, mereka tidak akan jauh dari kodrat mereka sebagai sasaran tembak belaka. Di sini, kamu akan menjumpai tentara dengan berbagai macam tipe persenjataan, pesawat drone, robot, dan lain sebagainya. Game ini berukuran 420 MB hingga 5 juta pengguna di Play Store. Terima kasih telah menonton! Kritika Ups adalah penembak orang pertama yang menyampilkan pertarungan kompetitif melalui peta yang dibuat dengan indah dari mode permainannya. Pertempuran bersama kelompok saudaramu atau pemimpin papan sekol individu. Saat tugas memanggil, Anda harus menjawab apakah kamu akan bertarung sebagai anggota koalisi atau pelanggaran. Hasilnya ditentukan oleh keterampilan dan strategimu. Menawarkan tidak ada pembelian dalam aplikasi yang memberikan keunggulan kompetitif. Kami menjamin adegan Fire to Play. Kuasai berbagai senjata dan tingkatkan keterampilan menembakmu dengan kompetisi dalam game like Pay versus Pay yang Intense. BIM ini berukuran 570 MB hingga 50 juta pengguna di Play Store. Terima kasih telah menonton! Gunstar Heroes Classic Merupakan game video penembak run and gun yang dikembangkan oleh Threshold dan diterbitkan oleh Sega. Itu adalah game debut Threshold. Awalnya dirilis di Sega Genesis pada tahun 1993. Juga menonjol karena sistem senjatanya seperti di Contra. Kamu dapat mengambil item yang membuka kunci senjata yang berbeda, seperti menyembur api, jerak pendek, atau peluru yang kurang kuat yang dapat menyerang musuh. Bermain sebagai saudara kembar merah dan biru. Dan mulai salah satu pemerta Sega paling berharga sepanjang masa. Persenjatai dirimu dengan pelepar api, peluru kendali, dan laser untuk berperang ke markas besar butuh benteng permita yang ditakuti. Game ini berukuran 48 MB dengan 100.000 pengguna di Play Store. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu tadi merupakan 8 game Android lokal multiplayer terbaik 2021. Bagi kalian yang ingin mendownload game, saya langsung download linknya yang ada di deskripsi video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.